Tanya jawab seputar syariat Islam Pertama niat itu tempatnya di dalam hati Dan niat adalah amalan hati Maka mengucapkannya dengan lisan adalah bagian dari safah Bagian dari kebodohan Karena kita telah mengalihkan amalan perbuatan hati kepada lisan Sama halnya apabila ada orang mengambil alihkan amalan mata kepada telinga Atau kepada mulut Ini adalah sebuah safah Dan niat tempatnya adalah di dalam hati Niat tempatnya adalah di dalam hati Sehingga tidak perlu untuk diucapkan Tidak perlu diucapkan Cukup kita berniat dalam hati kita Bahwa kita hendak melaksanakan saum tertentu Maka itu adalah sudah cukup Lalu kemudian berikutnya bagaimana dengan saum tarwiyah Bagaimana dengan saum tarwiyah Dimana saat ini berseliwuran di jejaring sosial Adanya anjuran untuk melaksanakan saum pada hari tarwiyah Secara khusus saum tarwiyah ini tidak ada Memperbanyak saum dari mulai tanggal 1 Sampai tanggal 9 Dari bulan zul hijah Ia disunahkan Tetapi Tetapi Saum yang dinamakan dengan saum tarwiyah Ini adalah tidak dikenal dalam syariah Yang ada adalah saum arofah Sedangkan pada hari tarwiyah Maka statusnya sama dengan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dari bulan zul hijah ini Tidak memiliki fadilah dan keutamaan tersendiri Antum mau saum Memperbanyak saum dari tanggal 1 sampai 9 zul hijah Ya Bagus Tetapi yang memiliki keutamaan tersendiri adalah saum pada tanggal 9 Yaitu saum arofah Adapun saum tarwiyah Maka Tidak disyariatkan Adanya saum khusus Tapi tentu saum di dalamnya adalah diperbolehkan Karena saum adalah bagian daripada amal soleh Bisa dilakukan dengan saum mutlak Tetapi Tidak dinamakan dengan saum tarwiyah Yang memiliki keutamaan tersendiri adalah saum arofah Pada tanggal 9 dari bulan zul hijah Yang insya Allah tahun ini akan jatuh esok Sehingga Diusahakan seoptimum mungkin Agar kita dapat melakukannya Karena fadilahnya Dapat menghapuskan dosa setahun kebelakang dan setahun ke depan Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW Dan betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan Dan betapa kita sangat membutuhkan adanya pengampunan dari Allah SWT tersebut Wallahu ta'ala a'lam Puldapi TV TV-nya umat Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!